Marturia Ministri Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu yang tak berbatas dalam kehidupan kami, untuk hari baru yang kembali Tuhan perkenankan untuk kami tak paki. Sebelum memulai segala rencana kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firmanmu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi ini. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami dan kemudian mewujudnyatakan firman Tuhan lewat kesediaan kami. Hidup seturut dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pascah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Roti tak beragi. Bagian firman Tuhan mengisahkan tentang pola hidup jemaat Korintus yang amat bergaul akrab dengan dosa. Salah satunya dosa percabulan serta hidup dalam kesombongan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan menggunakan pengandaian ragi yang mengkamiri seluruh adonan roti, lalu membuat roti itu mengembang dan semakin besar. Sayangnya yang membuat mereka atau roti itu semakin besar adalah ragi, lambang dosa yang mengungkung kehidupan orang percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya orang percaya yang murni diibaratkan seperti roti tak beragi yang dipenuhi dengan kemurnian dan kebenaran. Dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bersama bahwa sesungguhnya hadirnya orang percaya dalam hidup ini ibarat roti tak beragi yang dipenuhi dengan kemurnian dan kebenaran akan Tuhan. Tugas kita selanjutnya adalah mari tetap menjaga kemurnian dan kebenaran hati kita kepada Tuhan agar tidak mudah diombang ambingkan dengan beragam godaan dan bujuk rayu dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firmanmu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya hadirnya kami sebagai orang percaya dalam hidup ini ibarat roti yang tak beragi yang dipenuhi dengan kemurnian dan kebenaran akan firman Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripadamu supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama pagi hari ini dapat kami wujud nyatakan dalam sikap hidup kami dari hari lepas hari sehingga kami boleh tetap menjaga kemurnian dan kebenaran hati kami kepada Tuhan agar tidak mudah diombang ambingkan oleh beragam godaan dan bujuk rayu dunia. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan kiranya damai, sukacita, dan kebaikan Tuhan mengiring langkah kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.